hai hai semuanya welcome back to my channel jadi hari ini aku bakal bikin video singkat tentang perkenalan diri aku ya karena kita belum proper diintroducekan karena aku pernah upload beberapa gameplay recording cuman aku belum pernah masih tahu tentang info diri aku secara detail bukan secara langsung kepada kalian ya jadi hari ini video tentang itu aja aku mulai dari nama aku dulu ya nama aku Vendibirat Maja sekarang aku mau 21 tahun aku sekarang profesinya sebagai mahasiswa sedang menjalani magang di salah satu perusahaan retail di Indonesia terus karena aku lagi semester 7 menuju semester 8 sambil ngerjain skripsi sih ya kurang lebih begitu aja terus kenapa aku pengen bikin channel YouTube ini karena pada dasarnya sih memang aku suka main game ya aku dari dulu memang suka main gue nggak tahu kenapa seru aja gitu kan keliatannya apalagi bisa katanya bisa melatih otak gitu kan menurut riset buset dah apa banget terus karena di zaman pademi saat ini juga agak susah kan kalau misalnya kita mau bersosialisasi terus buat nyari kerjaan juga kan ngeri lah ya jadi istilahnya daripada aku jadi beban orang tua mending aku bikin channel YouTube ini kan sekalian hitung-hitung aku suka main game juga siapa tahu bisa dimonetization juga kan ya cuan intinya cuan terus untuk bikin bikin channel YouTube ini sih aku udah berdesign beberapa logo Hbner ya terus yang final akhirnya di udah aku publish tuh di YouTube terus kalau misalnya kalian perhatiin dari logo aku kan yang bisa kalian lihat di bawah kanan bawah tuh tuh kan terdiri dari bulatan gitu kan terus ada pencet buruf F W sama A itu tuh dari inisial nama aku sendiri ya terus kalau misalnya aku tuh juga bikin slogannya ya dari FWA kalau kalian lihat channel YouTube aku kan aku ada banner loh di situ bannernya kelihatan tuh slogannya jadi yang pertama F nya itu faithful dia stands for artinya aku bakal selalu percaya ya dan setia pada kalian untuk selalu apa konsisten upload untuk saling apa ber berkontribusi lah untuk memajukan channel ini terus untuknya willpower itu artinya tekad-tekad ya tekad yang kuat ya tekad aku sih memang aku pengen majuin channel ini bersama-sama kalian jadi kita bisa saling share cerita dan bisa saling share game ya untuk yang amazing it's kinda optional actually optional sih cuma ya biar bagus aja gitu biar kita bisa go through this amazing journey ahead wonderful together oke eh gitu ya sih slogannya terus paling apalagi ya oh untuk kalian yang pengen jadi youtuber juga atau penasaran gitu kan berapa sih modal yang diperlukan buat jadi youtuber gaming untuk aku sih kita bagi dulu ya dari hardware sama software untuk software nya aku beli di aku pakai buat record game nya aku pakai action recorder ya action recorder bisa beli di steam waktu itu aku beli lagi wintercell sama sekitar 40 ribuan terus paling edit video pakai Adobe Premiere Pro ya kalian bisa cari sendiri lah ya di google eh untuk yang hardware nya aku main game nya mostly sih di laptop ya soalnya belum punya moda buat beli konsol kalau kedepannya ada moda buat konsol ya gas aja untuk di laptop aku beli laptop Asus TUF FX504GD tahun 2018 dia punya spek Intel i5 Gen 8 terus GPU nya GeForce 1050 4GB ya terus 1TB harddisk RAM nya juga 8GB itu kan agak berat banget karena kalau misalnya buat game jaman sekarang jadi aku sempat upgrade juga tuh upgrade ke SSD 256GB NVMe sama tambah RAM lagi 8GB kalau misalnya penasaran budget nya untuk laptop nya doang waktu itu aku beli eh 11,6 juta terus upgrade upgrade nya NVMe itu sekitar 650.000 650.000 SSD tambah 8GB RAM sekitar 400ribuan itu untuk yang laptop nya doang terus aku juga punya aku pakai mouse ini mikroen Foxbat 250.000 aku beli di offline waktu itu terus untuk recording suara sih ya sementara aku masih pakai ini ya mic dari bawaan headset headset nya aku punya DBE merk DBE yang GM1950 eh 190 harganya 190 juga aku beli di talkpad terus untuk record sementara ini aku masih pakai HP tuh pakai HP HP aku Pocophone dulu beli kapan ya 2019 awal kayaknya iya terus aku juga ada ring light sama tripod dipakai buat pegang HP cuman nih kalau kalian penasaran bisa lihat nggak tuh ya itu terus ini laptop nya oh iya aku juga punya cooling pad nih cooling pad aku beli biar nggak kepanasan ya di talkpad juga sekitar 200ribuan eh apa lagi paling sih ya tambahin itu sih kalau kalian butuh USB beli aja USB sekitar 64GB atau 32GB harusnya udah cukup ya buat raw unedited video hmm paling sekitar paling kita butuh mic doang sih yang lebih bagus sama kamera ya kalau kamera optional sih cuman paling kalau misalnya ada yang kedepan aku punya rejeki aku pengen beli ya DBE yang seri C200 dia bisa 1080p 60fps itu wah gila banget atau 4K aku lupa antara 1080p atau 4K gitu pokoknya wah gila sih 60fps mah lancar banget terus paling kalau memang punya banyak rejeki juga kedepannya nyobain explore konsol game paling aku bakal beli HDMI capture card gunanya buat apa dia tuh buat ngerekam pergerakan layar sama ya gameplay kita dari konsol ke masukin ke laptop paling gitu aja sih kalau kalian nanya total budget yang kira-kira dikeluarkan untuk sejauh ini aku kira-kira 13,2 juta ya 13,2 juta udah all in yang aku pakai sekarang jadi kira-kira kalau misalnya kalian mau itu gaming yang oke itu kayaknya minimal nggak sih ya standarnya segitu minimal gitu ini juga agak udah lama kan speknya ya apa lagi anyway intinya kalau kalian ada yang ingin tanyakan atau ingin disarankan atau kita bisa bahas game bareng-bareng atau tentang apapun itu feel free to komen ya atau nggak kontak aku aja kalau IG aku juga kalau kalian mau di IG at Fendi Fendi ada score WA ya terus kira-kira apa lagi udah sih aku nggak tau mau jelasin apa lagi soalnya udah semuanya hmm iya I guess that's all kalau begitu sampai jumpa thank you ya buat udah nonton kita bakal ketemu lagi in an instant oke bye sub indo by broth3rmax